Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kita kedatangan mobil Toyota Avanza Tahun pembuatan 2017 Mobil Matic Di sini Matic Di video kali ini saya akan menunjukkan Dimana letak Thermistor punya Avanza Veloz Tahun 2017 Ini yang grillnya seperti ini Untuk tempat Thermistor Untuk mobil Avanza Veloz Jadi dia nempel soketnya di box evaporator Jadi soketnya yang ada di sebelah kanan Nempel di box evaporator soketnya warna putih Nanti kita angkat Untuk Thermistornya Juga nempel di evaporator Kita buka seperti ini Jadi untuk evaporatornya berlendir Ini kalau evaporator berlendir seperti ini Dinginnya agak berkurang Karena Anginnya gak bisa nembus yang kotor ini Jadi cenderung angin lebih kecil Terus Thermistornya letaknya di sini Ditancapkan di evaporator Dan kemarin ada yang ditanyakan Letak Thermistor punya Avanza Nah jadi letak Thermistor punya Avanza Seperti ini Dia nempel di evaporator Jadi buat sensor pendingin Ketika evaporator sudah dingin Sudah beku jadi es Jadi Thermistor akan mengirim sinyal ke ISU Buat memutuskan kompresor sama ekstra fan Atau kipas radiator Jadi ini Thermistornya seperti ini Di sini Untuk letak soket Thermistor Kalau Thermistor itu sendiri Berada di dalam box evaporator Dan nempel di evaporator sensornya Jadi kalau Thermistornya rusak Anda juga bisa ganti Dengan thermostat atau yang manual Itu sangat bisa Tidak mempengaruhi Kinerja part yang lain Kalau kita ganti pakai thermostat biasa Asal tahu bagaimana cara Merangkainya Nah terus Untuk AC nya sendiri Di sini Ada pengaturan Buka tutup ventilasi Ada pengaturan Buka tutup ventilasi ini Dia menggunakan Kabel Seperti ini Seling Masih menggunakan kabel Belum pakai motor elektrik Jadi fungsinya Buka tutup ventilasi ini Buat menutup Atau membuka ventilasi Yang dari luar Nah di sini Banyak kesalahan Para pengguna mobil Terutama Di ventilasi ini Ketika Anda Nyalakan AC Jangan sampai Ventilasi Yang sirkulasinya Dari luar Karena apa Kalau kita Menggunakan AC Pakai sirkulasi Udara luar Sini kita putar Sini Kotoran yang dari luar Dari cup mesin Dia akan masuk ke dalam Ke dalam blower Ke filter Jadi biasanya Kalau ventilasi kebuka Filternya cepat kotor Itu yang pertama Terus Yang kedua Bau apek Atau bau tak sedap Di ruangan mobil Karena Asap-asap kendaraan Juga bisa masuk Dari situ Karena dari Kap juga Bensin Bau bensin Bisa masuk Ke ruangan ventilasi itu Jadi Ketika Anda Melakukan Atau Menyalakan AC Sini tutup Pakai yang Ventilasi dalam Kalau bisa Yang ventilasi Kita tutup Pakai seng Karena tidak berfungsi Di Indonesia Dan biasanya Ventilasi Seperti itu Banyak sekali Buat Tikus Masuk Ke Blower Jadi AC Bau tikus Biasanya masuknya Dari situ Kebanyakan Jika mobil Anda Bau tikus Anda cek Ventilasi Yang dari Luar Anda bisa buka Wipper Atau buka Dashboard Sebelah Atau buka Dashboard Atas Anda cek Anda juga bisa Lakukan Perawatan Atau pembersihan Di area Dashboard Sendiri Di rumah Seperti ini Tanpa Harus Membuka Evaporator Kalau Anda Cuma Membersihkan Debu-debu Yang nempel Di Dinding-dinding Mobil Atau Dinding-dinding Dashboard Dan kemarin Ada yang Menanyakan Ketika diputar Ke posisi Nomor 1 Nomor 2 Nomor 3 Nomor 4 Sama sekali Tidak keluar Angin Atau Blowernya Sama sekali Tidak bekerja Tetapi Untuk Kompresornya Bekerja Pipanya dingin Nah Kasus Seperti itu Bisa terjadi Karena Motor Blowernya Mati Jadi Motor Blowernya Seperti ini Itu Penyebabnya Bisa dari Blowernya Mati Karena Ketika kita Putar Blower 1234 Kompresor Sudah Bekerja Anda Bisa Cek Langsung Ke Blowernya Socket Di bawah Sini Kalau Socket Di sini Ada Arus Listrik Plus dan Minus Pasti 100% Blowernya Yang Mati Bisa Dari Coolnya Ataupun Angkernya Yang Sudah Rusak Anda Juga Bisa Cek Bagaimana Cara Mengecek Sirkulasi Freon Nah Cara Mengecek Sirkulasi Freon Kotor Atau Tidaknya Freon Atau Di Jaringan AC Anda Juga Bisa Cek Di Kaca Pipa Jalur AC Jadi Di 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 Untuk Mengecek Apakah Freon Sirkulasi Kotor Atau Tidak Jadi Dari Sini Kaca Kaca Yang Dekat Sensor LPS Di Sebelah Kiri Anda Bisa Cek Di Sini Kan Ada Kaca Lihat Kalau Freon Sirkulasi Bersih Berarti Masih Bagus Tetapi Kalau Anda Lihat Sirkulasinya Kotor Freon Kotor Sama Olinya Kotor Anda Segera Langsung Lakukan Perawatan Atau Pembersihan Jaringan AC Biar Apa Jadi Biar Kompresornya Awet Tidak Cepat Rontok Atau Jebol Kalau Olinya Kotor Pasti Efeknya Kompresor Tetapi Ada Juga Mobil Yang Tidak Dilengkapi Dengan Kaca Seperti Ini Kayak Innova Baru Itu Tidak Dikasih Kaca Seperti Ini Mobil Mobil Lama Ada Di Drier Kaca Jadi Fungsinya Kaca Itu Buat Melihat Sirkulasi Freon Sekali Lagi Kaca Tersebut Buat Melihat Sirkulasi Bukan Untuk Melihat Kurang Atau Tidaknya Freon Karena Kalau Kita Untuk Melihat Kurang Tidaknya Freon Kita Bukan Lihat Dari Kaca Tetapi Dari Manifold Kalau Yang Di Mobil Awas Itu Biasanya Atau Biasanya Kacanya Terletak Di Receiver Drier Atau Nempel Di Dekat Kondensor Depan Seperti Ini Disini Ada Kaca Yang Tadi Sudah Saya Sebutkan Fungsinya Buat Melihat Sirkulasi Freon Bukan Melihat Kurang Banyak Freon Jadi Kalau Kurang Banyak Freon Kita Lihat Dari Manifold Kick Jadi Kemarin Ada Yang Nanya Kacanya Tidak Kelihatan Bagaimana Cara Melihat Kurang Freon Kalau Melihat Kurang Freon Ya Pakai Manifold Anda Beli Manifold Dicek Ini Disini Ada Nempel 5 Per 8 Sama Yang Bawah Nempel 3 Per 8 Ya Mungkin Cukup Sekian Penjelasan Dari Saya Ada Kurang Lebihnya Mohon Maaf Ada Yang Perlu Ditanyakan Silahkan Bisa Anda Komentarkan Jadi Jadi Tadi Sedikit Penjelasan Tentang Letak Termistor Dan Bagaimana Cara Melihat Sirkulasi Freon Cukup Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Tidak Tidak